Sebuah video penumpang pesawat di Palembang viral saat aksi seorang penumpang tersebut memprotes kepada petugas pengecekan kesehatan di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang yang hasil tes antigen COVID-19-nya dinyatakan positif oleh petugas. Diduga penumpang tidak terima atas hasil tersebut karena sebelumnya tes antigen yang ia lakukan menyebutkan negatif sambil membawa bukti hasil tes kepada petugas. Dari informasi yang dihimpun, kejadian ini memang terjadi di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang pada 30 Mei 2021, sekitar pukul 10.40 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, pihak Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang menyebutkan kejadian itu dikarenakan salah input data oleh petugas PharmaLab sebab saat itu sistem jaringan tidak stabil. Eksekutif Jenderal Manager PT Angkasa Pura II Persero, kantor cabang Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Tommy Aris Danto mengungkapkan hingga kini pihaknya telah melakukan konfirmasi kepada pihak PharmaLab dan customer yang melakukan pemeriksaan antigen. Hasil konfirmasi tersebut memang benar terdapat kesalahan pengimputan antigen oleh petugas PharmaLab, mengingat saat kejadian terdapat sistem jaringan tidak stabil. Manajemen PharmaLab juga sudah menghubungi yang bersangkutan untuk meminta maaf atas kejadian tersebut, dan pihak customer juga sudah memaafkan atas human error itu. Bahwa PT Angkasa Pura II Persero, kantor cabang Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, langsung melakukan konfirmasi kepada pihak PharmaLab dan juga customer yang melakukan pemeriksaan antigen di PharmaLab di area Skybridge. Dari hasil konfirmasi bahwa terdapat kesalahan pengimputan hasil antigen oleh petugas PharmaLab, dan pada saat itu memang terdapat sistem jaringan yang tidak stabil. Pihak manajemen PharmaLab juga sudah menghubungi customer untuk meminta maaf atas kejadian tersebut, dan akan melakukan evaluasi terkait kejadian ini. Pihak customer juga sudah maafkan atas kejadian itu. Pihak bandara juga menghimbau kepada masyarakat untuk mengecek kembali atau melakukan konfirmasi hasil antigen kepada petugas. Apabila benar-benar hasilnya positif, penumpang akan diminta melakukan pemeriksaan PCR sesuai ketentuan yang berlaku.